Tawasul syirik Tawasul syirik Ya Allah Astaghfirullahaladzim La hawla wa la quwata illa billahil alihil azim Sampai segitunya ya Suaranya menggelegar Begitu semangat Matanya pelotot-pelotot Orat lehernya tegang Bahkan ada yang suaranya sampai berubah Seperti suara hewan yang sedang menggonggong keras Ketika hendak membunuh mangsanya Hanya ingin agar supaya jamaahnya Agar supaya pengikutnya yakin dan percaya Kemudian mengikuti jejak mereka Untuk memusyrikkan Untuk mengkafirkan umat islam Yang hanya karena bertawasul Mengamalkan suatu amalan tawasul Padahal setelah diamati Setelah dicermati Mereka ngawur Mereka gegabah Membabi buta Karena apa Karena minim referensi Minim dalil Sudah minim Tidak paham pula Dan celakannya lagi Ternyata mereka Tidak paham bahasa Arab Tidak paham gramatika Arab Dengan sempurna Dan tidak paham definisi Tawasul itu sendiri Pada kesempatan kali ini Kita akan Membahas Apa yang sering menjadi Kebiasaan kita Khususnya di Nusantara Yaitu Satu kebiasaan yang kita kenal Dengan tawasul Beberapa orang ini Anti dengan Tawasul Sehingga Menuduh orang yang Melakukan tawasul ini Sebagai Pelaku bid'ah Bahkan sesat Bahkan syirik Simak video berikut ini Ternyata masih banyak Orang berbuat kesyirikan Penyembahan Penyembahan kepada Kubur-kubur wali Mereka memberikan nama Macam-macam sudah Ini bukan menyembah Ini bukan menyembah kubur Ini maksudnya Tawasul Tawasul gak bisa Dengan orang yang sudah Mati gak bisa Syirik Syirik besar Syirikun akbar Ini semua adalah Syirikun akbar Syirik besar Teman-teman sekalian Dalam menggunakan bahasa Termasuk bahasa Arab Kita mengenal Ada namanya Bahasa majaz Ada namanya Bahasa Hakikat Atau haqiqah Hakikatnya Semua yang kita dapatkan Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Saya bekerja Kepada seseorang Kemudian saya dapat Uang Hakikatnya Uang itu adalah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Secara majaz Kita sering mengatakan Saya mendapatkan Uang dari Bos Fulan Atau anda Seorang anak Saya mendapatkan Uang dari Ayah Maka Sebetulnya Anda Mendapatkan Dari Allah Tetapi Majaznya Dalam bahasa Kesaharian Kita menyebutnya Saya meminta Uang kepada Ayah Saya meminta Uang kepada Orang tua Nah Padahal Meminta itu Hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya apa Ketika kita Mengatakan Meminta itu Hanya boleh Kepada Allah Oke Dan meminta Kepada selain Allah Itu dengan Serta-merta Kita hukumi Kafir Kita hukumi Syirik Maka ketika Anda mengatakan Saya minta Uang kepada Pasangan Istri minta Uang kepada Suami Maka Syirik semua Gitu kan Kenapa Itu minta kepada Selain Allah Nah tentu Dalam bahasa Keseharian Kita sering Menggunakan Bahasa Majas Inilah yang Dalam Ilmu Balaghah Ilmu Gramatika Arab Kita kenal Dengan Al-Majazul Akli Apa itu Di dalam Kitab Meftahul Ulum Dikatakan Al-Majazul Akli Yang dinamakan Majas Akli Adalah Al-Kalamul Mufadubihi Kalam Yang diambil Fa'edah Tapi Khilaf Fama Indal Mutakallim Minal Hukmi Fihi Lidhur Bin Minat Ta'wil Ifadatan Del Khilaf Jadi Satu Kalimat Yang diambil Pemahamannya Tetapi Dengan Makna Yang berbeda Dari Makna Aslinya Nah dikatakan Disitu Ini Sering digunakan Contoh Dalam Kalimat Kakaulika Musim semi Telah Menumbuhkan Sayur-sayuran Apakah Kemudian Kita Meyakini Musim semi Yang Menumbuhkan Sayur-sayuran Tentu tidak Allah Menumbuhkan Sayur-sayuran Tetapi Karena Dalam Bahasa Keseharian Kita Mengatakan Musim semi Telah Menumbuhkan Sayur-sayuran Atau misal Wasyafat Tobibu Al-Maridu Dokter Telah Berhasil Menyembuhkan Orang yang Sakit Tentu Yang Maha Menyembuhkan Hanyalah Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ketika Saya Mengatakan Dokter Itu Telah Berhasil Menyembuhkan Orang Sakit Itu Tentu Bukan Bahasa Hakikat Tetapi Bahasa Majas Atau Misal Kasal Khalifatu Al-Ka'bada Khalifah Telah Memberikan Kiswah Atau Memberikan Penutup Kepada Ka'bah Tentu Hakikatnya Yang Melindungi Yang Memberikan Kiswah Kepada Ka'bah Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Dan Kalimat-kalimat Semisalnya Nah Artinya Apa Penggunaan Bahasa Majas Itu adalah Sesuatu Yang Doruri Setiap Hari Kita Pasti Menggunakan Artinya Kalau Ada Seseorang Meminta Kepada Orang Lain Termasuk Kepada Makhluk Maka Tidak Bisa Serta Merta Kita Menghukumi Dia Kafir Kenapa Tentu Kita Harus Tahu Dulu Itu Bahasa Hakikat Atau Bahasa Majas Kalau Semuanya Kita Gebuk Rata Sebagai Bahasa Hakikat Banyak Orang Yang Kafir Setiap Hari Ketika Seorang Anak Mengatakan Saya Meminta Uang Kepada Ibu Kafir Kenapa Meminta Hanya Boleh Kepada Allah Tentu Penggunaan Bahasa Majas Ini Sesuatu Yang Sering Sekali Kita Jumpai Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebetulnya Banyak Sekali Riwayat Yang Menyatakan Anjuran Tentang Bagaimana Nabi Ini Memerintahkan Kita Untuk Bertawassul Yang Sangat Masyur Misalnya Dalam Hadis Sudhorir Yang Sangat Populer An Uthman Bin Honef Dari Sayyidina Uthman Bin Honef Anna Rajulan Doriral Basar Ada Seseorang Yang Buta Matanya Atan Nabi Datang Kepada Nabi Orang Buta Tidak Mengatakan Ya Rasulullah Tolong Doakan Saya Anda Minta Kepada Allah Untuk Menyehatkan Mata Saya Yang Sakit Ini Nabi Menjawab Kalau Kamu Mau Saya Akan Doakan Kalau Kamu Mau Sabar Saja Kamu Tapi Itu Akan Lebih Baik Lebih Besar Pahalanya Untukmu Maka Laki-laki Yang Dori Besar Mengatakan Enggak Ya Rasulullah Saya Kepengin Anda Berdoa Saja Tentu Supaya Bisa Melihat Wajahnya Nabi Bisa Membaca Al-Quran Bisa Lebih Maksimal Dalam Kebaikan Jihad Dan Sebagainya Maka Nabi Memerintahkan Laki-laki Ini Untuk Berwudu Memperbaiki Wudunya Sunnah Sunnah Dilakukan Menghadap Qiblah Dengan Khusut Dan Sebagainya Nabi Memerintahkan Untuk Berdoa Dengan Doa Ini Apa Doanya Allah 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 Inni As'aluka Wa Atawajahu Ilaika Bin Nabi Muhammadin Nabi Rahmah Inni Tawajah Tubika Ila Rabbi Fi Hajati Hadihi Lituqdali Atau Litaqdiali Allah Allahumma Fashafi' Hufiya Nabi Memerintahkan Wahai Laki-laki Doalah Kamu Kepada Allah Dengan Doa Ini Ya Allah Saya Sungguh Meminta Kepadamu Dan Menghadap Kepadamu Bin Nabi Muhammad Dengan Membawa Syafaat Atau Bertawasul Dengan Nabi Muhammad Yang mana Beliau Adalah Nabi Rahmah Nabi Muhammad Nabi Yang penuh Dengan Rahmat Ya Muhammad Poinnya Ya Muhammad Jadi Di dalam Doa Di dalam Doa Laki-laki Doerit Meminta Kepada Allah Tapi Tetap Memanggil Nama Muhammad Ya Muhammad Dalam Doanya Ini Atawajahu Bika Ilarabi Ya Rasulullah Saya Tetap Bertawajuh Kepadamu Ilarabi Untuk Menghadap Tuhanku Fi Hajati Hadihi Untuk Hajatku Ini Fatak Dili Maka Engkau Akan Mengijabah Hajatku Allahumma Ya Allah Fashafi'ahu Fiya Terimalah Syafaatnya Nabi Muhammad Atas Hajatku Tadi Atas diriku Tadi Nah Hadis Hadis Ini Banyak Sekali Diriwayatkan Oleh Para A'immatul Ahadis Di Antaranya Di Al-Imam Ahmad Nomor Hadis 16.604 Begitu Juga Al-Imam An-Nasai Dalam Kitab A'malul Yaum Walaylah Nomor Hadis 659 Begitu Juga Al-Imam Mutir Midi Nomor Hadis 3578 Al-Imam Hakim Juga Meriwayatkan Dalam Kitab Al-Mustadrak Dan Al-Imam Mutobroni Dalam Kitab Al-Kabir Menariknya Hadis Ini Juga Disohihkan Oleh Al-Imam Atau Syekh Yang Sering Digunakan Oleh Teman-teman Dari Salafi Yaitu Syekh Albani Kitabnya Syekh Albani Yang Berjudul Attawasul Anwa'uhu Wa'ahkamuhu Halaman 75 dan 76 Bahkan Nabi Muhammad S.A.W. Beserta Para Sohabat Sering Menggunakan Bahasa Ini Ketika Beliau Masih Ada Dalam Dialektika Di antara Mereka Contoh Dalam Kitab Sahih Muslim Jus 1 Halaman 353 Dikatakan Dari Sohabat Namanya Rabi'ah Bin Ka'ab Al-Asrami Beliau Mengatakan Kuntu Abitu Ma'a Rasulullah S.A.W. Saya Pernah Menginap Di rumah Nabi S.A.W. S.A.W. Fa'ataituhu Biwadu'ihi Wahajatih Ketika Malam Hari Menjelang Saya Tahu Nabi Bakal Kalau Sekarang Bakal Ketoilat Pasti Beliau Butuh Air Pasti Beliau Bakal Wuduh Maka Disiapkan Sama Beliau Sama Sayyidina Rabi'ah Bin Ka'ab Al-Asrami Tadi Setelah Melihat Apa Yang Dilakukan Oleh Rabi'ah Bin Ka'ab Tadi Nabi Terkagum Betapa Sikapnya Sohabat Ini Maka Nabi Mengatakan Fakol Lali Sal Wahai Sohabat Kamu Minta Apa Kepadaku Maka Kata Rabi'ah Bin Ka'ab Al-Aslami Ya Rasulullah Ini Poinnya Aku Meminta Kepadamu Aku Meminta Kepadamu Untuk Bisa Bersamamu Di Surga Lihat Aku Meminta Kepadamu Untuk Bisa Bersamamu Di Surga Jadi Sohabat Ini Meminta Kepadamu Rasulullah Apakah Sohabat Ini Kita Hukum Kafir Ya Tidak Kenapa Tentu Ini Adalah Bahasa Majas Mintanya Tetap Kepada Allah Tetapi Dengan Bahasa Majas Saya Meminta Kepadamu Ya Allah Untuk Supaya Saya Bisa Bersamamu Di Surga Maka Apa Kata Nabi Maka Nabi Mengatakan Maka Tolonglah Aku Bantulah Aku Wahai Rabi'ah Bin Ka'ab Dengan Kamu Memperbanyak Sujud Tawasul yang Syirik adalah Orang yang Berdoa Kepada Selain Allah Kepada Orang-orang Soleh Kepada Para Wali Apakah Dengan Harapan Doanya Diteruskan Kepada Allah Atau Orang Soleh Itu Yang Mengabulkan Hajatnya Maka Ini Tawasul Syirik Kenapa Jemaah Sekalian Karena Doa Itu Ibadah Ibadah Tidak Boleh Dipersembahkan Kecuali Hanya Untuk Allah Dan Allah Tidak Pernah Sekalipun Mengatakan Berdoa Kepada Nabi Kepada Para Wali Orang Soleh Ataupun Malaikat Nanti Mereka Akan Teruskan Doa Kalian Kepadaku Tidak Pernah Yang Allah Katakan Adalah Dalam Surat Ayat 60 Berdoa Kepadaku Nisjaya Akan Aku Kabulkan Dengan Redaksi Yang Sama Misal Dalam Al Jamul Kabir Lil Imam Tabroni Ada Di Halaman 351 Dikatakan Disitu Anjabir Bin Samurah Gola Beliau Menceritakan Kana Syabun Yakdumun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wayukhifu Fi Hawa Ijeh Ada Seorang Pemuda Melayani Nabi Sehari Hari Membantu Meringankan Hajat Hajatnya Beliau Maka Nabi Mengatakan Salni Hajatan Mintalah Kepadaku Kata Nabi Mintalah Kepadaku Satu Hajat Maka Pemuda Mengatakan Ya Rasulullah Berdo'alah Kepada Allah Supaya Aku Masuk Surga Maka Nabi Menghala Nafas Sebentar Sembah Dia Mengatakan Naam Ya Tapi Bantulah Aku Supaya Kamu Bisa Masuk Surga Dengan Cara Memperbanyak Sujud Artinya Apa Tetap Pada Akhirnya Kita Meminta Kepada Allah Tapi Rewayat Hadis Sahabat Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab Memerintahkan Atau Atau Meminta Kepada Nabi As'alukamu Rafa Kota Kafil Jannah Aku Meminta Kepadamu Ya Rasulullah Untuk Bersamamu Di surga Anda berani Ini orang Meminta Kepada Selain Allah Kemudian Dihukumi Kufur Tentu Tidak Kenapa Karena Sudah Menjadi Kesepakatan Kita bersama Ini adalah Bahasa Majas Hakikatnya Tetap Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih Jauh Lagi Dalam Kitab Musnad Abi Ya'la Di Juz 11 Halaman 32 Dikatakan Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud An-Nahu Gol Beliau Mengatakan Nabi Muhammad S.A.W. Bersabda Izan falatad Dabatu Ahadikum Bi'ardin Falatin Kata Rasulullah Kalau Dabah Hewan Kendaraan Mungkin Kuda Mungkin Ontah Di antara Kalian Ini ada yang Lepas Maka Falyunadi Ucapkanlah Ya'ibadallah Wahaihamba'allah Ihbisu Ya'ibadallah Ihbisu Kata Nabi Wahaihamba'allah Tahanlah Wahaihamba'allah Tahanlah Jadi Nabi Tidak Memerintahkan Ya'Allah Tolong Tahanlah Ya'Allah Tolong Tahanlah Nabi Mengatakan Ya'ibadallah Wahaihamba'allah Bahanlah Apa kata Nabi Fa'innalillahi Maka Allah ini Memiliki Haduran Fil'ardi Sayah Bisuhu Allah Akan Mengirimkan Makhluk Yang Akan Membantumu Menahan Dabah Atau Kendaraanmu Tadi Namun Namun Tadkala Dia Menyerahkan Kerendahan Dan Kehinaannya Kepada Makhluk Dia Minta-minta Mayat Makin Puncak Dari Kesirikan Oleh Karenanya Allah Berfirman Dan Siapakah Yang Lebih Sesat Dari Orang Yang Berdoa Kepada Selain Allah Subhanahu Tidak Ada Lebih Sesat Daripada Orang Ini Tidak Ada Lebih Syirik Daripada Orang Yang Minta Kepada Selain Allah Subhanahu Ta'ala Kalau Minta Kepada Nabi Berdoa Kepada Nabi Sudah Meninggal Dunia Itu Syirik Yang Berbahaya Apalagi Minta Kepada Yang Jauh Berendah Di Bawah Nabi Sallallahu Assalam Al-Imam Mudarimi Dalam Kitab Beliau Musnad Ad-Darimi Beliau Menceritakan Atau Meriwayatkan Satu Hadis Bisa Dilihat Di Jus Satu Heleman 56 Ketika Beliau Menceritakan Tentang Apa Yang Telah Allah Muliakan Kepada Nabi Sallallahu Assalam Setelah Beliau Wafat Diceritakan Kuhito Ahlul Madinah Kuhton Syajidan Di saat Itu Terjadi Paceklik Di Madinah Dengan Paceklik Yang sangat Dahsyat Fasakau Ila Aisyah Maka Para Sohabat Mengadu Tentang Kemarau Ini Kepada Ibunda Aisyah Maka Ibunda Aisyah Mengatakan Datanglah Kepada Kuburan Nabi Maka Carilah Lubang Disitu Yang Langsung Tembus Ke Langit Yang Mana Dari Situ Tidak Ada Atap Melainkan Langsung Tembus Ke Langit Maka Sohabat Ini Langsung Melakukan Berkunjung Kemakam Nabi Maka Langsung Terjadi Hujan Hatta Nabata Al Ajbu Maka Rumput Rumput Bertumbuhan Wasaminat Al Ibilu Ontah Ontah Gemuk Tumbuh Subur Hatta Tafat Taqat Minasyahm Sehingga Tubuhnya Ini Terpenuhi Dengan Lemak Gemuk Maka Fasumia Amal Fatak Tahun Itu Dinamakan Dengan Amal Fatak Nah Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Abul Jawza Aus Bin Abdillah Al Azdi Dikatakan Dalam Kitab Al Mausu'ah Al Hadisiyah Dikatakan Al Muhaddis Dari Hadis Ini Adalah Al Imam Ibn Hajar Al Asqolani Jadi Hadis Tadi Al Imam Mudarimi Dikomentari Bahwa Hadis Ini Juga Ditarjih Dikomentari Oleh Ibn Hajar Al Asqolani Dan Dikatakan Khula Satu Hukmil Muhaddis Gimana Hasilnya Maka Hasanun Statusnya adalah Hasan Sebagaimana Di catatan kaki Dari kitab tersebut Dikatakan Rijaluhu Siqatun Beriwayatnya adalah Orang-orang Yang terpercaya Oke Kemudian Kalau dikatakan Itu adalah khusus Kepada Nabi Tidak Kenapa Dalam hadis yang lain Kita juga Melihat Bahwasannya Ketika terjadi Paceklik Ketika terjadi Kesulitan Kekurangan Di dalam kitab Bukhari Misal Sahihul Bukhari Kitabul Istisqo Kita sering Mendengar Bahwasannya Anna Umar Ibn Khotob Bahwasannya Sayyidina Umar Ibn Khotob Kan Beliau Ketika terjadi Paceklik Istisqo Meminta hujan Dengan Bukan dengan Nabi Tetapi dengan Sayyidina Abbas Bin Abdul Muttalib Beliau mengatakan Sayyidina Umar Allahumma Ya Allah Inna Inna Kuna Natawas Salu Ilaika Bin Nabi Fatas Kina Dulu Kami bertawasul Meminta hujan Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Kemudian kami Diberi hujan Engkau memberikan Hujan yang berlimpah Kepada kami Wah Inna Sungguh Ya Allah Inna Natawas Salu Ilaika Bi Ami Nabi Dengan Paman Dari Nabimu Jadi Dengan Sayyidina Abbas Maka Faskina Ya Allah Maka Sebagaimana Dulu Kami bertawasul Dengan Nabi Kemudian Engkau Berikan hujan Maka Sekarang Kami bertawasul Dengan Pamannya Nabi Sayyidina Abbas Tadi Maka Berikanlah Hujan Ya Allah Maka Kola Para Ahli Majinah Saat itu Juga Diberikan Hujan Kita Bisa Dari Riwayat Al-Imam Al-Bukhari Dalam Kitab Artinya Tawasul Ini Tidak Khusus Kepada Nabi Saja Jadi Tawasul Ini Secara Khusus Dicontohkan Kepada Nabi Tetapi Juga Dicontohkan Kepada Pamannya Nabi Bukan Nabi S.A.W. Di dalam Kitab Al-Mu'jamul Kabir Di Jusn 17 Halaman 117 Dikatakan An-Utbah Bin Ghazwan An-Nabi S.A.W. Khol Beliau Mengatakan Beliau Bersabda Iza Adolla Ahadukum Syai'an Kalau Kalian Kehilangan Sesuatu Aw Aroda Ahadukum Awnan Kemudian Kalian Membutuhkan Pertolongan Wahuwa Biardin Laysa Biha Anisun Di Tempat Tersebut Kamu Tidak Punya Teman Falyakul Maka Ucapkan Ya Ibadallah Wahai Kekasih Allah Wahai Hamba Allah Arisuni Tolonglah Aku Ya Ibadallah Arisuni Tolonglah Aku Nabi Sampai Mengucapkan Dua Kali Ya Ibadallah Arisuni Wahai Hamba Allah Tolonglah Aku Wahai Hamba Allah Tolonglah Aku Fainnalillahi Ibadan Lanarohum Kata Sungguh Kata Nabi Allah Itu Punya Hamba Hamba Yang Kita Tidak Bisa Melihat Mereka Artinya Apa Nabi Menyuruh Kita Tidak Langsung Ya Allah Atau Allah Tapi Ya Ibadallah Wahai Hamba Allah Tolonglah Aku Apakah Anda Berani Menuduh Bahwa Nabi Mengajarkan Kita Untuk Meminta Kepada Selain Allah Tentu Tidak Ini Yang Dimaksud Oleh Nabi Adalah Dengan Bahasa Majas Artinya Apa Meskipun Kita Tetap Meminta Kepada Allah Tetapi Etikanya Secara Bahasa Pergaulan Apakah Ini Makhluk Yang Tidak Terlihat Nabi Tetap Memerintahkan Ya Ibadallah Wahai Hamba Allah Tentu Kalau Kita Pake Pendekatan Meminta Kepada Selain Allah Langsung Kita Hukumi Musyrik Secara Tidak Langsung Anda Menuduh Dalam Majma'uz Zawa'id Waman Ba'ul Fawa'id Di Juz 10 Halaman 93 Diriwayatkan Dari Sayyidina Abdullah Bin Abbas Radiyallahu An Kola Beliau Mengatakan Inna Lillahi Mala Ikatan Allah Itu Punya Malaikat Fil Ardi Di Bumi Siwal Hafalati Yang Selain Malaikat Pengikut Kita Rakim Atid Yaktubu Nama Yaskutu Min War Kishajar Mencatat Setiap Dedaunan Yang Jatuh Dari Pohon Maka Fa'idah Aswa Ba'ahad Dukum Urjatan Bi Ardi Falatin Kalau Kalian Terkena Masalah Terkena Kesulitan Di Daerah Yang Disitu Kosong Mungkin Daerahnya Gurun Pasir Atau Hutan Belantara Kata Nabi Falyunadi Maka Hendaknya Berseru A'inu Ibadallah Wahai Hamba Allah Tolong Tolong Nabi Tidak Memerintahkan Allahumma Tapi Ya Ibadallah Wahai Hamba Allah Maka Tentu Kita harus Mengatakan Ini adalah Bahasa Majas Tetap Hakikatnya Kita Meminta Kepada Allah Tetapi Nabi Mencontohkan Tetap Melalui Dalam Kurung Tetap Secara Majas Kita Meminta Kepada Hamba Allah Tadi Bahkan Al-Imam Bazar Mengatakan Rawahul Bazar Rijal Hustiqat Disini dikatakan Hadis ini Diriwayatkan oleh Al-Imam Bazar Dan Perawinya Adalah Orang-orang Yang Terpercaya Maka Setelah Setelah Ini Semua Kita Bisa Menyimpulkan Bahwasanya Ketika Seseorang Meminta Tawasul Mungkin Meminta Kepada Orang Yang Lebih Tua Tadi Seperti Sohabat Meminta Kepada Nabi Itu Tertidak Serta Merta Kita Hukumi Mushrik Ataupun Kafir Karena Bahasa Yang Digunakan Adalah Bahasa Majas Mungkin Itulah Juga Yang Digunakan Oleh Teman-teman Yang Biasanya Ziaroh Kekuburan Kemudian Bertawasul Dengan Ahlil Kubur Yang Sudah Meninggal Yang Terkenal Dengan Kesolehannya Mereka Meminta Kepada Allah Tetapi Dengan Perantara Arwah-arwahnya Orang Soleh Tadi Sebagaimana Nabi Memerintahkan Untuk Meminta Kepada Hamba-hambanya Allah Yang Tadi Disamakan Dengan Para Malaikat Dalam Hadis-hadis Yang Sudah Kita Baca Tadi Semoga Dengan Ini Semua Kita Menjadi Lebih Bijaksana Dalam Bermasyarakat Lebih Bijaksana Dalam Menghukumi Sesuatu Sehingga Kita Tidak Mudah Mengkafirkan Orang Lain Apalagi Itu Adalah Umat Islam Yang Mempercayai La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Semoga Menjadi Ilmu Yang Bermas Terima